Intro Ini adalah salah satu ikan yang kehadirannya bisa ditemukan di setiap sudut perkotaan Di dalam bak di pasar becek yang beraroma semerbak Di tempat pemancingan yang penuh keheningan Dan di tenda benderang yang buka sampai tengah malam Mereka adalah salah satu ikan budidaya yang permintaan pasarnya hampir tidak pernah mengalami penurunan Rupanya yang agak mengerikan justru menjadi tantangan dalam menjadikan mereka sebagai hewan peliharaan Menghadirkan potensi bisnis yang beraneka ragam Menjadikan mereka sebagai komoditas pasar utama di beberapa negara Tapi bak kegelapan yang muncul setelah matahari terbenam Kehadiran ikan ini di beberapa negara justru sangat dihindari Karena nafsu makannya yang rakus Keberadaan mereka akan mengancam keragaman hayati endemik di sebuah ekosistem Dan berkat laju reproduksi yang pesat Ikan ini cenderung menjadi invasif dan membebat habis seluruh organisme di lingkungannya Fun fact, mereka masih bersaudara dengan ikan sapu-sapu Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang catfish alias lele Lele, sembilang, atau ikan keli Adalah ikan dari Ordo Siluriforms yang hidup di seluruh benua Kecuali Antartika Habitat alaminya adalah sungai air tawar yang tenang Apakah ada lele yang hidup di air asin atau di laut? Ada, tapi sedikit Dua yang paling terkenal adalah hardhead catfish dan shell catfish Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang Serta memiliki kumis ikonik yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya Karena kumis imutnya ini, lele mendapatkan nama Inggrisnya Catfish Ikan, tapi punya kumis seperti kucing Tapi selain kumis, lele juga mendengkur, mirip kucing Ikan ini banyak dikonsumsi karena mudah diperoleh dan mudah diolah Rasa dagingnya juga enak Dan bisa disajikan menjadi berbagai macam masakan Seperti digoreng, dibakar, dipepes, dipesmol, disambal, dibuat es krim Bikin es krim pecel lele, cek Digoreng, dipanggang, dan digoreng Karena mudah didapat dan mudah dikembang biakan Ternak lele terasa sangat menjanjikan Pekerjaan saya sebagai peternak lele tunggu Kurang lebihnya selama 10 tahun Saat dipah peternak lele tunggu Bisnis yang melibatkan lele pun banyak bermunculan Kedai pecel lele menjamur di berbagai tempat Dan pasti ada aja yang beli Bahkan setiap pemancingan memiliki mitos lele raksasa tersendiri Yang menjanjikan pengalaman memancing yang menarik Ya, gimana ya? Kan memancing memang harus menarik Kalau gak ditarik, ikannya lepas dong Tapi bagaimana siklus hidup lele? Mengapa mereka rakus? Apa fungsi kumisnya? Dan benarkah lele hanya makan tadi? Sebelum kita mencari tahu tentang lele Saya ingin berterima kasih kepada kamu yang telah beli Super thanks Dan kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit Lewat donasi di Saweria Aero Spark Kayu Mati HBD Rere Sopi Rajanya Batik Doakan Akumutasi Homebase Alte Kun Terserah Anis aja Ebi Furi Rubah Kuda Kepo Persalu Semua Boslam PT Eko Jaya Abadi Ja'far Udah Pinter Nofun Murdianto Dari Rido Untuk Bunda Shirley Dewa Aling Nikah Yuk Dean Coki Coki Beli Baju Diburunanmu Istri Sah Kang Tehyun Sugu Sugrek Masit Mindut Donald Kram Arnold Suardiningrad Agaton Isaac Ongki Uli Masih Rindu Demia Istrinya Yelan Revaldi Sayang Laila Warko Prajawali Jual Pai Susu Halo Semua Nama Gue Darus Sugianto Mulyono Zaki Dan Agri Sayang Sama Hanif Reinkula Tony Wolf Bali Infinity Store Bali Infinity Store Bali Infinity Store Ibrahim Femdes Tanjung Sari 27 Telur Kuda AA Sayang Eva Zikro Love Aliyah Bazela Hanani Disnaker.id Batu Alam 21 Tasik Malaya WSN Prestio Tokone Bule Prosadi Family Hanum Lukman Gazi Manzoy Hore Bapaknya Hanif Wetri Molen Buil Dan Hadi Chandra Saleh Dan Juragan Muntois Vladimir Aceng Antok Kamil Dan Hendra Dalam video tentang belut Ada yang marah dan gak setuju Dengan pernyataan pribadi saya Yang menyebutkan Kalau belut lebih baik Daripada Lele Karena belut tidak makan ee Saya berpendapat demikian Berdasarkan pengalaman pribadi saya Dengan Lele Ini bukan klarifikasi Tapi mohon dengarkan cerita saya ya Jadi waktu saya SMP Diadakanlah study tour Ke sebuah daerah di Jawa Barat Tour tersebut menggunakan bus besar Yang memuat seluruh anak-anak Di satu kelas Bersama dua atau tiga orang guru Ini kenapa lagunya jadi serem ya Saya kan gak lagi cerita horror Karena konvoy menggunakan bus besar Kita gak bisa berhenti di sembarang tempat Jadi harus berhenti di suatu area Yang cukup besar Dimana bus bisa parkir Sementara manusianya memenuhi urusan biologisnya Tujuan pemberhentian itu adalah makan siang Area pemberhentian tersebut adalah sebuah rumah makan Dengan parkiran yang luas Karena di Jawa Barat Jadi nuansanya ala Sunda gitu Dengan kombinasi bambu dan bilik Serta iringan musik suling sabi lulungan Ketika cuci tangan Saya dengar seorang murid berbicara ke temannya Setelah ia baru saja buang air Entah pipis atau ee Ia bilang Gak ada WC cuy Cuma ada jamban Saya dengar itu tanpa ada pikiran apa-apa Karena sibuk mengagumi air cuci tangan yang super dingin Setelah beres bersih-bersih Saya dan banyak murid lain Menuju ruang besar yang telah disediakan Bagi para murid untuk makan siang Makanan disajikan secara perasmanan Saya ambil nasi Tempe Tahu Sayur asem Dan ikan lele goreng Entah kenapa saya ambil ikan lele goreng Padahal seingat saya ada ayam juga disana Tapi si ikan lele goreng ini akan menjadi penting Karena itu adalah pertama kalinya saya makan lele Ekspektasi akan membuat kamu kecewa Jadi saya ambil itu lele tanpa ekspektasi Saya gak berharap apa-apa Cuma penasaran aja Gimana rasa ikan lele Di luar ekspektasi Lele gorengnya ternyata enak Setelah habis Saya masih penasaran Jadi saya ambil lagi satu lele goreng Dan memang enak Tekstur dagingnya lembut Tulangnya gak rese Dan rasa dagingnya unik Kayak ada lumpur-lumpurnya gitu Setelah makan Tiba-tiba saya merasa mulas Mungkin karena tadi pagi Saya gak ee sebelum berangkat Karena bangun agak siang Oke Saya harus ee Jadi Pergilah saya mencari toilet Gak butuh waktu lama Tidak jauh dari tempat saya cuci tangan Ada tulisan toilet Dan panah di sampingnya Yang menunjukkan dimana arah toilet Pergilah saya kesana Menuju lorong yang mengarah ke area terbuka Ternyata Lorong tersebut mengarahkan saya Ke beberapa empang Alias kolam persegi Yang tiap sudutnya Ada sebuah panggung gubuk semi open Yang bernama Jamban Dalam hati saya berkata Oh Ini yang dibilang Jamban Jujur aja Itu adalah pengalaman pertama saya Masuk ke dalam Jamban Dan akan segera menjadi pengalaman pertama saya Eee di Jamban Karena saya udah gak tahan Agak gak nyaman ternyata Eee di ruang terbuka Bagaimana jika ada orang tiba-tiba masuk Ketika kita lagi nongkrong Tapi belakangan saya tahu Kalau pakaian yang menggantung di sisi Jamban Adalah penanda Kalau Jamban tersebut occupied Alias ada orang di dalamnya Yang saya gak tahu Begitu saya menerjunkan bom nuklir pertama saya Banyak ikan di bawahnya yang langsung melahap bom tersebut Kalau kamu lagi makan Eee mohon maaf ya Tapi saya kaget aja Empang yang tadinya tenang Tiba-tiba menjadi penuh riak Karena ikan-ikan berebut memakan sesuatu yang jatuh dari langit Dan setelah saya perhatikan Ikan tersebut Sangat mirip dengan ikan yang baru saja saya makan Mirip ikan lele Dan setelah semakin saya perhatikan Semakin saya yakin Kalau itu memang lele Otak saya langsung bekerja Apakah ini lele yang sama? Maksudnya Apakah lele yang disajikan di meja makan Berasal dari sumber yang sama? Dari kolam yang sama? Jika ya Apakah lele yang di meja makan Memiliki pengalaman yang sama Dengan lele-lele yang sedang berputar Di bawah Jamban saya Menunggu jatuhnya bom selanjutnya? Jika ya Berarti Saya mendaur ulang bom-bom yang lain juga Seketika mulus saya hilang Saya cebok Cuci tangan Pakai celana Dan bengong sepanjang perjalanan Gak sederamatis itu sih Saya tahu bagaimana sistem pencernaan bekerja Tapi ya Itu merupakan pengalaman yang cukup membuka cakra wala saya Dan ternyata Praktik tersebut Memang bukan hal yang aneh Di tempat tujuan study tour pun Saya banyak menemukan kolam persegi Dengan jamban di tiap sudutnya Dalam hati Ada sedikit perasaan bangga Karena telah berkontribusi Membantu restoran tersebut Dengan suplai pakan bagi ternak mereka Tapi kebanyakan memang perasaan jijik sih Saya sempat bertanya kepada guru saya Mengenai hal ini Ya Ternyata Lele memang terkenal memakan ee Tapi di peternakan skala besar Mereka memakan beraneka ragam makanan Nanti kita akan bahas sama-sama di video Dan sebagai catatan Saya tidak segera membenci lele Ikan lele memang bukan pilihan utama saya Tapi saya mungkin akan makan lele Jika kangen Mungkin Dan sebagai catatan tambahan Kejadian tersebut Sudah sangat lama sekali Sekitar awal 90an Ikan lele yang umumnya hidup di Indonesia Adalah genus Clarias Ikan lokal dari Asia Tenggara Nama umum mereka adalah Walking Catfish Atau lele berjalan Yang hidup di habitat air tawar Dinamakan lele berjalan Karena kemampuannya Lele spesies ini Mampu berjalan Dan bergoyang Melesat melintasi lahan kering Baik untuk menemukan makanan Ataupun berpindah Ke lingkungan yang lebih cocok Mereka menegakkan sirip dada mereka Dan menggeliat seperti ular Untuk melintasi daratan Lele mampu melakukan ini Karena habitat mereka adalah Perairan yang berlumpur Yang aliran airnya bergerak lambat Atau kolam yang menggenang Seperti rawa Danau Dan sungai Ketika perairan tersebut mengering Keterampilan berjalan tersebut Memungkinkan mereka untuk pindah Ke lingkungan air yang lebih baik Karena penampilan berkumisnya Ikan lele kerap menjadi subjek Kebingungan nama lokal Nama lele sering keliru Diberikan kepada kerabat dekat mereka Contohnya Ini baung Masih bisa dibilang lele Tapi penampilan mereka Sedikit tidak mirip seperti lele Tapi mereka masih keluarga lele Atau jika kita bandingkan Lele Asia Tenggara Dengan lele Iktalurit Dari Amerika Utara Mereka terlihat sangat mirip Tapi lele Iktalurit Gak bisa berjalan Seperti lele Asia Tenggara Mencari perbedaan Antara lele Asia Tenggara Dan lele Iktalurit Amerika Utara Memang agak membingungkan Tapi sesungguhnya Ada perbedaannya Yaitu pada sirip punggungnya Lele Asia Tenggara Tidak memiliki sirip adiposa Dan disinilah fungsi taksonomi Untuk membedakan Dan mengkategorikan Spesies yang masih berkerabat dekat Ini penting Karena berkat taksonomi Ada lebih dari 3000 spesies lele Yang telah diketahui Kelarias batrakus Telah dikonfirmasi Berasal dari pulau Jawa di Indonesia Tapi ada beberapa spesies yang lain Yang berkerabat dekat Dan lebih tersebar luas Yang sering keliru disamakan Dengan spesies ini Ini adalah Kelarias magur Dari India dan Bangladesh Spesies ini juga Sangat tersebar luas di Asia Akibatnya Banyak informasi Baik perilaku atau ekologi Yang terkait dengan spesies ini Bercampur aduk Dengan Kelarias batrakus Sehingga kedua spesies ini Seringkali ditemukan Di dalam satu aquaculture Atau dalam satu populasi ternak Alasan utama ikan lele di ternak Adalah karena selain dagingnya yang lezat Lele merupakan hewan ternak Yang tidak butuh perawatan yang rumit Bahkan mampu hidup di air berlumpur Yang keruh Dan minim oksigen Karena lele hidup di perairan yang tergenang Dan minim oksigen Lele sering mengalami hipoksia Atau kekurangan oksigen Dan mereka mengatasi hal ini Dengan mengembangkan struktur insang spesifik Yang memungkinkan mereka mengadaptasi perilaku Obligate air breather Sebagian besar lele adalah ikan yang harus mengambil nafas Dari atas permukaan air Mereka akan sesekali naik ke permukaan air Untuk menghirup udara Lele juga memiliki organ spesial Yang dinamakan organ suprabrankiel Organ ini memungkinkan mereka bertahan hidup di luar air Selama 3 jam atau bahkan lebih Kemampuan ini membuat lele sangat superior di habitat aslinya Kemampuan ini pula Yang diduga membuat lele selamat-selama jutaan tahun Di penangkaran Mereka tidak berumur panjang Karena biasanya dibudidayakan sebagai bahan makanan Tapi di alam liar Mereka dapat hidup Mulai dari 12 hingga 20 tahun Tergantung spesiesnya Secara fisik Lele memiliki bentuk tubuh memanjang Dan dapat tumbuh hingga sepanjang hampir 50 cm Dan berat hingga lebih dari 2 kg Tapi beberapa spesies lele Diketahui mampu tumbuh hingga sangat besar Ada beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1,5 meter Dan berat bisa mencapai lebih dari 50 kg Lele terbesar yang diketahui pernah ditangkap Adalah spesies Pangasianodon gigas Atau Mekong Giant Catfish Yang ditangkap di sungai Mekong pada tanggal 1 Mei 1981 Dengan berat hingga 292 kg Ini bukan hanya lele terbesar Tapi ini adalah ikan tawar terbesar yang pernah ditangkap Kalau dilihat-lihat mirip patin ya Bukan patin ini Iya yang ini Karena patin masih satu ordo dengan lele Yaitu siluriforms Dan ikan patin berkerabat dengan lele raksasa Mekong Yaitu genus Pangasius Tubuh lele umumnya berwarna abu-abu atau coklat keabu-abuan Dengan corak bintik-bintik putih kecil Lele memiliki sirip punggung dan sirip dubur yang panjang Serta beberapa pasang sungut sensorik Kulitnya tidak bersisik Tetapi ditutupi oleh lendir Lendir ini akan melindungi tubuh mereka Saat mereka berada di luar air Sungut atau kumis mereka Disebut barbel Spesies yang berbeda Memiliki jumlah barbel yang berbeda Satu spesies memiliki paling banyak hingga 8 barbel Barbel ini syarat akan organ perasa dan sensorik Membantu mereka meraba dan merasa Karena lele umumnya adalah ikan nocturnal di perairan keruh Yang cenderung memiliki visibilitas yang rendah Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan patilnya Ini yang membuat beberapa spesies lele berbahaya Mereka memiliki duri yang tersembunyi di balik siripnya Bukan hanya duri Beberapa spesies dilengkapi dengan bisa Jika duri berbisa ini menusuk menembus kulit Hmm Banyak yang keliru mengira kalau kumis lele adalah patil Bukannya Ini nih patil lele Kebanyakan lele menyembunyikan patil di sirip dada Tapi ada beberapa spesies yang juga menyembunyikan patil di sirip punggung Bisa krinotoksin dari patil lele tersebar di sepanjang kulit sirip ikan lele Dan di duri punggung mereka Meskipun sengatan ini seringkali tidak berbahaya Bagi orang yang memiliki alergi Atau imunitas tubuh yang rendah Bisa dari sengat ini akan berbahaya Dan dapat menyebabkan ancaman kematian Nekrosis jaringan yang parah juga sering terjadi Dan tangan adalah target yang paling umum dari sengatan lele Hahaha Itu gimana bisa nyampe perut ya? Ada dua studi terhadap kasus sengatan lele yang terjadi di tangan Dalam kasus khusus Sengatan pati lele akan memicu gengrin Atau pembusukan jaringan pada jari Yang jika tidak ditangani dengan segera Akan berkembang menjadi parah Sehingga memerlukan amputasi Efek sampingan dari pati lele meliputi Hemolitik anemia Atau hancurnya sel darah merah Dermonekrosis Atau rusaknya jaringan kulit Edema Atau penumpukan cairan dalam jaringan tubuh Alias melepuh Hingga fasus pasme Atau penyempitan pembuluh darah Jadi ketika kamu dipatil lele Jika memungkinkan Atasi dengan anestesi lokal Atau regional Untuk menghilangkan rasa sakit Dan fasus pasme Kemudian antibiotik juga dibutuhkan Untuk mengurangi efek bisa Seperti pembengkakan Dan infeksi Bekas luka juga harus dibersihkan Sesegera mungkin Ada cara khusus Bagaimana memegang lele Supaya gak dipatil Yaitu dengan menahan pangkal patil Untuk menghalangi lele Mengayunkan patilnya Ordo ikan lele adalah siluri forms Dan ini adalah ordo yang cukup besar Yang diisi oleh beberapa Familie ikan lele Yang terlihat sangat mirip Karena sama-sama memiliki kumis Tapi tidak semua anggota ordo ini Terlihat seperti lele bahan pecel Bahkan beberapa memiliki bentuk tubuh Dan kemampuan yang sangat berbeda Daripada kebanyakan lele Di bab ini Kita akan membahas Beberapa spesies lele Yang sangat berbeda Baik dari bentuk Maupun perilakunya Seperti namanya Lele jenis ini Berenang terbalik Satu teori menjelaskan Perilaku yang tidak biasa ini Adalah sebagai strategi hidup Untuk memudahkan pencarian makanan Di alam liar Mereka sering berenang merambat Di bagian bawah cabang Dan batang kayu yang terendam Berenang terbalik akan memudahkan akses Ke celah-celah yang sempit Tapi sebuah teori lain mengatakan Kalau berenang terbalik Membuat respirasi mereka lebih efisien Genus inodontis mungkin mengingatkan beberapa dari kamu Yang sudah pernah menonton video tentang Brute Parasitism Atau parasit induk Ya Lele terbalik ini berasal dari genus yang sama Dengan lele kuku Yang suka meletakkan telur mereka Di antara telur ikan ciklit Yep Candiru masih termasuk kerabat lele Candiru juga dikenal sebagai Kanyero Ikan tusuk gigi Atau ikan vampir Mereka adalah spesies ikan lele air tawar parasit Dalam keluarga Tricomic Terry Day Yang berasal dari sungai Amazon Dan sering ditemukan di negara-negara sekitarnya Seperti Bolivia Brazil Kolumbia Ekuador Dan Peru Tapi definisi candiru Berbeda-beda menurut beberapa peneliti Candiru lebih populer digunakan untuk spesies Vendelia cirrhosa , tapi beberapa percaya Kalau seluruh genus Vendelia Subfamili Vendelini Atau bahkan dua subfamili Vendeline dan Stegophiline Juga merupakan candiru Meskipun ada spesies candiru yang diketahui tumbuh hingga ukuran panjang 40 cm Candiru yang lain berukuran jauh lebih kecil Nah Spesies yang jauh lebih kecil ini terkenal dengan kecenderungan menyerang bersama-sama Seperti piranha Atau menyusup insang ikan yang lebih besar Dan menjadi parasit pada ikan tersebut Dan yang paling populer Mereka terkenal suka masuk ke uretera manusia Menjadikan mereka ikan yang paling terkenal suka masuk ke dalam saluran kencing Namun terlepas dari laporan etnologis yang berasal dari akhir abad ke-19 Kasus pertama yang terdokumentasi dari pengangkatan candiru dari uretera manusia Tidak terjadi sampai tahun 1997 Dan bahkan insiden tersebut tetap menjadi kontroversi Sebuah urban legend Lele listrik berasal dari sebagian besar Afrika Tengah Umumnya di wilayah utara sungai Zambezi Ini adalah ikan unik penghuni area bentik yang tidak hanya berukuran besar Mereka juga mampu mengeluarkan muatan listrik hingga 400 volt Cukup untuk membuat manusia dewasa pingsan Muatan listrik yang signifikan ini Dihasilkan oleh otot dada unik yang mengelilingi sebagian besar tubuh Sama seperti belut listrik Lele listrik menggunakan muatan listrik ini Untuk menangkap mangsa dan sebagai mekanisme pertahanan Di alam liar, lele listrik adalah nocturnal Mereka aktif sekitar 4 hingga 5 jam setelah matahari terbenam Pada siang hari, mereka akan beristirahat Mengisi ulang muatan listrik pada organ listrik mereka Kemudian mereka akan berburu dengan kondisi tubuh yang optimal Lele unik ini berasal dari perairan pedalaman Amerika Selatan Struktur tubuh mereka sangat berbeda dari ikan lele lainnya Ini karena keberadaan semacam lempeng tulang yang tumpang tindih Di setiap sisi tubuh mereka Lempengan tulang ini juga muncul di atas kepala Dan di sepanjang bagian tengah punggung Dan berkat pelindung tubuh ini Mereka mendapatkan nama mereka Cascarudo dalam bahasa Spanyol Berarti kulit tebal Di beberapa tempat, lele ini disebut lele lapis baja Tapi bukan lempeng bajanya aja yang menarik Cascarudo juga memiliki bagian mata yang besar Yang memberikan mereka penglihatan yang lebih baik dari kebanyakan lele Tapi mereka masih tetap mengandalkan barbel atau kumis mereka Untuk mendeteksi mangsa Yang bersembunyi di dalam pasir atau lumpur Spesies yang berbeda memiliki panjang atau jumlah barbel yang berbeda Mereka memiliki sengat di dada, punggung Termasuk di sirip adiposa mereka Tapi tidak seperti kebanyakan lele Mulut Cascarudo kecil dan ventral Ini adalah spesies favorit saya Lele Galper adalah carnivore sejati Yang akan menelan mangsanya secara utuh Mangsa mereka terkadang berukuran lebih besar dari tubuhnya sendiri Tapi kayaknya gak masalah Sebelum melahap mangsanya Lele Galper akan berenang perlahan mendekati mangsa yang tidak curiga Kemudian membuka mulut besar mereka Jika mulut lele mendarat di bagian ekor Lele Galper akan memutarnya Sehingga kepala mangsa adalah bagian yang lebih dulu masuk ke mulutnya Mangsa yang mencoba melarikan diri keluar dari mulut Akan dicegah oleh gigi halus yang mengarah ke belakang Sebaliknya, mangsa yang mencoba melarikan diri dengan berenang ke dalam mulut Hanya akan mempermudah untuk ditelan Dan berakhir dengan postur tubuh terlipat Dengan kepala dan ekor yang mengarah ke mulut lele Perut lele Galper sangat fleksibel Ketika terisi penuh oleh mangsa yang besar Perut ini akan terlihat tidak normal Sampai pada titik di mana kemampuan renangnya terganggu Mangsa umum mereka biasanya adalah ikan ciklit Yang seringkali tidak menganggap ikan lele Galper sebagai ancaman Ikan ciklit biasanya tersadar saat sebagian tubuh mereka sudah berada di dalam mulut lele Ada sebuah penelitian yang menunjukkan Kalau kesadaran yang lambat ini disebabkan oleh dua faktor Faktor utama adalah ukuran tubuh lele Galper yang relatif lebih kecil Ikan mangsa umumnya tidak akan menganggap ikan lain dengan ukuran yang sama atau lebih kecil sebagai ancaman Faktor kedua adalah pendekatan lele yang lambat dan tidak mencolok Kedua faktor ini saling berkaitan Sekalipun upaya pertama gagal karena mangsanya berhasil melepaskan diri Lele Galper tidak langsung berusaha mengejarnya Karena ikan mangsa biasanya masih tidak menyadari kalau ikan lele Galper adalah ancaman Dan akhirnya, ikan lele Galper akan menggunakan pendekatan lambat tersebut Dan akan berhasil memakan ikan yang sama di kesempatan selanjutnya Meskipun terlihat aktif sepanjang waktu, ikan lele Galper adalah nokturnal Dalam sebuah pengamatan, kegelapan malam akan memberikan keuntungan tambahan Saat ikan lele Galper berburu di sepanjang tepi sungai Memangsa ikan yang sedang tidur Nama umum dari famili ikan lele ini mengacu pada bentuk tubuh mereka Dengan kepala yang agak gepeng Dan tubuh yang ramping memanjang hingga ke ekornya Memberikan kesan mirip banjo Meskipun tubuh mereka tidak bersisik Kulit mereka tertutup keratin yang tersusun dalam barisan memanjang Ukuran kebanyakan spesies adalah 15 cm Sebagian besar spesies memiliki corak yang menyamarkan mereka di habitat alminya Yaitu sungai atau danau hutan hujan Yang terdapat banyak daun dan banyak batang pohon di dasarnya Lele benjo adalah ikan bottom feeder Yang mengais mangsa di dasar perairan Bentuk tubuh mereka memudahkan pergerakan mereka di antara daun dan batang pohon mati tersebut Mulut kecil mereka terletak di bagian bawah kepala Sangat cocok dengan gaya hidup mereka Farloella adalah spesies lele berkulit keras Yang biasa dikenal dengan twig catfish atau whiptail catfish Spesies yang paling terkenal adalah Farloella acus Nama spesies ini berarti tubuh runcing atau tubuh seperti jarum Ikan ini sangat terancam punah dan mungkin akan punah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Saking langkanya, sangat diragukan kalau ikan ini diekspor untuk perdagangan ikan hias Meskipun kelihatannya banyak dijual dalam perdagangan ikan hias Kemungkinan besar ikan yang dijual berasal dari spesies lain Farloella acus berasal dari Ciracas Eh, Caracas Maaf, salah baca Ente kadang-kadang ente Farloella acus berasal dari Caracas, Venezuela Tepatnya di sungai Rio Guerre Yang merupakan salah satu sungai pengumpan di lembah Caracas Sesuai namanya, glass catfish adalah ikan lele air tawar bertubuh transparan dengan dua sungut panjang Mereka berukuran kecil Dengan panjang standar yang berkisar antara 6 cm hingga 8 cm Mereka transparan karena, seperti semua lele, mereka tidak bersisik Plus, lele dalam genus Cryptopterus kekurangan pigment tubuh Sebagian besar organ mereka terletak di dekat kepala Saat disorot cahaya pada sudut yang tepat Tubuh mereka akan memancarkan warna pelangi Spesies yang paling terkenal adalah Cryptopterus vitreolus Karena memiliki tubuh paling transparan di antara spesies lainnya Tubuh transparan mereka sangat menarik Tapi uniknya, ketika terserang penyakit atau ketika mereka mati Warna tubuh mereka menjadi putih susu Nama spesies vitreolus berasal dari bahasa latin vitreus Yang berarti kaca Di antara spesies Cryptopterus yang dideskripsikan Ada dua spesies lain Yaitu Cryptopterus minor Dan Cryptopterus piperatus Yang juga memiliki tubuh agak transparan Tapi keduanya tidak masuk dalam perdagangan ikan hias Spesies lainnya termasuk Cryptopterus biciris Hanya agak tembus pandang Warnanya sedikit buram Cryptopterus vitreolus Adalah spesies yang paling sering dijual sebagai ikan hias Nama pasar mereka adalah glass catfish Atau ghost catfish Atau phantom catfish Mereka adalah endemik Thailand Tapi dilaporkan terlihat juga di wilayah Penang di Malaysia Ikan lele ini asli Amerika Selatan Ini adalah satu-satunya anggota genus Sorubi Mictis Dikenal oleh penduduk lembah Amazon sebagai Peg Shelenha Disebut firewood catfish Karena dagingnya sedikit Dan ribet makannya Jadi ketika mereka mendapatkan ikan ini Biasanya akan dikeringkan Dan digunakan sebagai kayu bakar Ikan lele kayu bakar Terdapat di sungai Orinoko Dan sungai Amazon Mereka biasanya ditemukan di perairan Yang memiliki arus yang tinggi Menggunakan bentuk tubuhnya yang ramping Untuk melawan arus air Di dasar sedimen Panjang tubuh mereka sekitar 150 cm Lele pemangsa yang besar dan sangat berpola ini Adalah lele tigrinus Mereka ditemukan di seluruh Amazon Tengah Khususnya di Brazil dan Peru Dimana mereka adalah ikan konsumsi yang sangat populer Ikan lele ini tidak memiliki pola khasnya Sebelum mereka dewasa Tigrinus remaja pada awalnya berwarna keabu-abuan Dan akan mengembangkan pola garis yang berbeda Seiring pertumbuhannya Lele tigrinus cenderung ditemukan di perairan keruh Yang berarus deras Mengandalkan bantuan sungut sensitif mereka Untuk menemukan mangsa Habitat alami mereka adalah perairan berlumpur Di sungai Medera Di cekungan Amazon Lele ini ibarat cana Berasal dari ikan konsumsi Tapi karena memiliki pewarnaan tubuh yang cantik Banyak pehobi ikan hias Menjadikan ikan ini sebagai ikan impian Untuk di koleksi Niger Ripsaw Atau culu-culu Adalah anggota terbesar dari keluarga Lele Dora Dede Mereka memiliki deretan sisik besar Yang menonjol seperti duri Di kedua sisi tubuh mereka Sisik berduri ini dapat digunakan Sebagai mekanisme pertahanan Banyak orang yang sembarangan memegang mereka Terluka karena duri-duri ini Culu-culu adalah detrifora omnivora Mereka akan memakan apapun yang mereka temukan Saat mereka menyusur di dasar sungai Menyaring substrat Culu-culu adalah salah satu spesies Lele Yang membutuhkan waktu lama Untuk mencapai kematangan seksual Dan karena lambatnya laju reproduksi Ikan ini pernah dimasukkan ke dalam daftar spesies Yang terancam punah Kebanyakan lele yang baru kita lihat Bukanlah lele konsumsi Mereka digolongkan ke dalam spesies eksotis Yang biasanya dipilihara oleh penggemar ikan akuarium Harga dari tiap spesies beraneka ragam Dan yang diketahui memiliki harga paling tinggi Adalah Tigrinus catfish Yang satu ekor ukuran kecilnya Dihargai sekitar 500 dolar Ketika siap kawin Lele jantan dan betina akan membangun sarang di kayu yang terendam Di sela-sela vegetasi air Atau di celah bebatuan Daerah ini biasanya terpencil Dan jauh dari predator Setelah kawin Betina akan bertelur di sarang Yang merupakan permukaan datar Yang ditutupi gelombung yang dihasilkan oleh kedua pasangan Lele betina bisa bertelur dari beberapa ratus Hingga sekitar 20 ribu butir telur Usia dan ukuran lele akan menentukan jumlah telur Lele adalah ikan monogamus Mereka akan menetap dengan satu pasangan setiap musim Pejantan akan mendekati betina Dan memberikan signal atau gestur kepada betina Untuk kawin Ketika betina menerima ajakan pejantan Mereka akan berenang bersama Dan melepaskan telur dan sperma bersama-sama Kedalam sarang yang telah dibangun sebelumnya Setelah kawin Pejantan kemudian mengusir betina Dan akan menjaga telurnya sampai menetas Alasan mengapa jantan mengusir betina Belum diketahui sepenuhnya Tapi ada tiga sebab utama Mengapa satu individu dari pasangan Akan mengejar dan mengusir pasangan mereka Yaitu untuk mendekalarasikan dominasi Mencegahkan ibalisme Dan ingin mendapatkan hak asu anak sepenuhnya Bercanda ya Pasangan lele adalah orang tua yang bertanggung jawab Karena meskipun telah diusir Betina tidak akan pergi jauh Dari sarang tempat telur dibuahi Betina tetap akan memantau Dari kejauhan Dan akan melindungi telurnya dari ancaman Kedua induk akan menyerang pemangsa Dan mengusir organisme yang mendekat Dengan mulut yang terbuka Akan dibutuhkan waktu sekitar 10 hari Agar telur lele matang dan menetas Setelah menetas Bayi lele yang disebut benur Akan dilindungi oleh pejantan Sampai mereka berumur sekitar satu minggu Setelah satu minggu berlalu Benur telah menyerap kuning telur sepenuhnya Dan menjelma menjadi burayak Pejantan akan menyediakan sumber makanan Bagi anak-anak mereka dengan menggali Berenang ke dalam lumpur di dasar air Dan meronta-ronta Mengaduk lumpur untuk mengeluarkan Partikel makanan Yang bisa dimakan oleh anak-anaknya Sementara Betina mengawasi dari dekat Berjaga-jaga Dan mengejar segala sesuatu yang mendekat Ketika makanan sulit ditemukan Betina pada beberapa spesies Akan melakukan sesuatu yang ekstrim Yaitu dengan berenang Dan berdiam di atas sarang Kemudian melepaskan telur yang belum terbuahi Untuk dimakan lele remaja Parental investment Atau keterlibatan orang tua Dalam keluarga lele Sangatlah tinggi Bersama-sama Induk jantan dan betina Akan merawat dan melindungi Anak-anak mereka Hingga mereka dapat mencari makan sendiri Di dalam penangkaran Air penangkaran Harus mencapai kisaran suhu tertentu Agar lele mau berkembang biak Sementara Suhu ideal untuk telur Dalam metode pemijahan manual Adalah sekitar 24 hingga 20 derajat celcius Jika air tidak mencapai suhu yang tepat Maka ikan tidak akan berkembang biak Atau kemungkinan telur menetas Akan sangat kecil Di alam liar Kebanyakan ikan lele Bertelur di antara bulan Maret dan Juni Dan ini adalah waktu ketika air di lingkungan mereka Mencapai suhu yang ideal Akan dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 10 bulan Bagi lele remaja Untuk mencapai kematangan seksual Dan mengulang siklus kehidupannya Terima kasih telah menonton! Di Amerika Serikat Ada olahraga memancing yang dinamakan noodling Noodling adalah teknik memancing ikan lele Dengan menggunakan tangan kosong Dan teknik ini sangat populer di Amerika Serikat bagian selatan Para noodler atau pemancing lele Biasanya akan meletakkan kaki atau tangan mereka Di dalam lubang lele yang ditemukan Untuk mengecek keberadaan ikan di dalam lubang Meskipun awalnya hanya digunakan untuk menangkap lele dengan tangan kosong Istilah noodling saat ini telah populer digunakan untuk menangkap ikan apapun dengan tangan kosong Asal usul istilah noodling juga tidak begitu jelas Dan kegiatan noodling ini sesungguhnya sangat berbahaya Karena ikan lele adalah ikan yang bertenaga cukup kuat Jika salah membaca gerakan Ikan lele dapat melukai noodler dengan mudah Atau menarik noodler ke dasar air Dan menenggelamkan mereka Sudah banyak yang terluka Atau bahkan korban jiwa Karena kegiatan noodling ini Akibatnya Pada tahun 2002 Kegiatan noodling di beberapa negara bagian Telah dilarang dan dinyatakan ilegal Kelarangan ini dikarenakan Kekhawatiran atas keamanan dari noodling Dan keberlanjutan populasi ikan Selain lele lokal Ada banyak jenis lele konsumsi Yang dibiarkan dan dilepasliharkan Salah satu yang paling terkenal Adalah lele dumbu Yang juga populer sebagai ikan ternak Lele dumbu sesungguhnya adalah spesies asing Yang didatangkan dari Afrika Selain dikembang biarkan untuk dikonsumsi Lele juga dipelihara untuk menyehatkan Kualitas air yang tercemar Pada peternakan skala kecil tradisional Lele seringkali dikembang biarkan di tempat-tempat yang tercemar Karena mereka bisa menghilangkan kotoran Lele yang masih dalam pertumbuhan Memiliki nafsu makan yang besar Dan akan memakan apa saja yang bisa mereka makan Termasuk sesuatu yang jatuh dari jamban Dan ini menghadirkan inovasi pada aquaculture Lele kemudian disebarkan di sawah Untuk memakan hama-hama yang berada di sawah Lele juga sering diletakkan di kolam-kolam Atau di tempat air yang tergenang Untuk menanggulangi pertumbuhan jentik-jentik nyamuk Di seluruh dunia Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang sangat mudah didapatkan Bisa ditangkap sendiri Ataupun dibeli dengan harga yang tidak crazy Penilaian orang terhadap rasa dari daging ikan lele sangat bervariasi Ada yang menganggap lele memiliki rasa yang luar biasa Ada juga yang menganggapnya biasa saja Ikan lele dapat diolah dengan berbagai cara Di Eropa dan di Amerika Ikan ini biasanya divile Dibalut dengan tepung Dan digoreng Di Indonesia Pengolahan daging lele Sangat bereneka ragam Beberapa daerah mengolah lele dengan diberi bumbu mangut Menjadi mangut lele Atau bisa juga dibuat menjadi sambal lele Untuk yang suka pedas Tapi yang paling populer Adalah dengan digoreng Dan disajikan sebagai pecel lele Dan menurut saya Ini adalah cara olah lele yang tidak ribet Dan rasanya PAKNYUS Untuk kamu yang sering makan pecel lele Kamu mungkin memperhatikan Kabupaten Lambongan, Jawa Timur Dan ikan lele Seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Sederet warung pecel lele Yang berada di Indonesia Selalu menyematkan nama Lambongan Namun Menurut info yang beredar Warga asli Lambongan Ternyata dilarang makan lele Mitos larangan memakan ikan lele Sudah diperkenalkan orang tua Di wilayah Lambongan Kepada anaknya sejak kecil Konon Jika pantangan itu dilanggar Maka kulit orang yang memakan lele Akan berubah menjadi belang-belang Kamu yang asli Lambongan Coba cerita di kolom komentar Apakah informasi ini benar? Ikan lele yang ditangkap di alam liar Diketahui mengandung vitamin D yang cukup tinggi Sementara Ikan lele hasil budidaya Mengandung sedikit asam lemak omega 3 Namun mengandung asam omega 6 yang lebih banyak Omega 3 adalah DHA Sementara omega 6 adalah AA Atau asam arkidonat Omega 6 baik untuk anak-anak Bahkan US Food and Drug Administration Atau FDA Merekomendasikan anak-anak Untuk mendapat asupan omega 6 Dua kali lebih banyak dari omega 3 Dikombinasikan dengan omega 3 Dengan perbandingan 2 banding 1 Omega 6 berperan baik Untuk perkembangan sel-sel dan saraf otak Menstimulasi pertumbuhan kulit Rambut Kesehatan tulang Serta baik untuk metabolisme Ingin anak-anak sehat? Beri makan lele Lele adalah ikan budidaya air tawar yang sangat populer Produksi budidaya selalu meningkat tajam setiap tahun Lele disukai konsumen karena berdaging lunak Sedikit tulang dan murah Dari sisi budidaya Lele relatif tidak memerlukan banyak perseratan perawatan Dan memiliki masa panen yang sangat singkat Menurut data Indonesia.id Produksi lele di Indonesia pada tahun 2021 Adalah sebanyak 1,06 juta ton Dengan nilai sebesar 18,93 triliun Lele adalah prospek Cocok untuk investasi Sudah banyak yang berhasil bisnis lele Dan berbagi cara di berbagai media Hanya Geraldine aja ternak lele Nah aku investasi di peternakan Jadi aku punya beberapa kolam lele Sama beberapa ribu bebek Nah akhirnya udah tinggal naruh duit doang Sekarang tinggal sebulan ditransfer Ditransfer profitnya Untuk kamu yang penasaran ingin makan lele Makanlah Jangan takut Tentang lele yang makan ee Itu memang ada Tapi tidak semua Peternakan lele modern Sudah menggunakan pakan ikan yang lebih baik Yang mengandung lebih banyak nutrisi Yang mendukung kesehatan dan perkembangan mereka Dari lele kita belajar Kalau reputasi itu penting Betapapun nama lele ingin dijatuhkan Dengan menyebutkan mereka suka makan ee Lele tetap dinikmati banyak orang Karena dagingnya yang enak Dan harganya yang terjangkau Lele membuktikan Reputasi mereka yang sudah terkenal lezat Tidak akan menghalangi niat manusia memakan mereka Reputasi adalah nilai akhir Persepsi yang terbentuk Dari beberapa penilaian Reputasi bisa baik Bisa juga buruk Citra lele memang jorok Tapi tidak melunturkan reputasi mereka Yang terkenal enak Jadi kesimpulannya adalah Apakah semua lele makan ee? Tidak Apakah ada lele yang makan ee? Ada Apakah fakta tersebut mengubah pendirian orang yang suka makan lele? Tidak Yang suka ya suka aja Gak begitu pengaruh dengan pernyataan lele hidup di jamban Dan suka makan ee Malah beberapa orang yang gemar makan lele sering bilang Justru Tidak adalah yang menambah cita rasa lele Nah oke Lele menyehatkan Lele menyejah terakan Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal Literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan Alam Semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!